Saat sedang membuat sebuah proyek video, terkadang ada beberapa frame yang gak memungkinkan untuk dikerjakan melalui Premiere Pro. Mau gak mau, kita harus mengerjakannya melalui After Effects. Contohnya pada proyek ini yang saya buat melalui After Effects. Untuk pemindahkannya ke dalam proyek di Premiere Pro, caranya cukup simple. Pada bagian menu, pilih Window. Kemudian, pilih yang Media Browser. Pada tampilan default editing, jendela ini biasanya sudah ada di bagian panel yang ada di kiri bawah. Pada tutorial ini, saya masukkan ke dalam panel yang bagian atas saja. Setelah panel Media Browser terbuka, cari file proyek After Effects yang mau dimasukkan. Pastikan nama proyeknya sesuai dengan nama komposisi di After Effects. Pada video ini, nama proyeknya vaksinasi awal. Maka saya harus pilih file dengan nama yang sama. Dan sekarang, file proyek dari After Effects sudah masuk di Premiere Pro. 19 test sudah mulai dilakukan di Indonesia. Setelah disuntikkan vaksin, selanjutnya, kita hanya perlu menarik file tersebut ke dalam timeline, dan juga menyesuaikan penempatannya. Kalau masih ada yang mau diedit melalui After Effects, kita hanya perlu menekan Ctrl S untuk memperbarui penyimpanannya. Maka secara otomatis, file yang ada di Premiere Pro mengikuti perubahan yang kita buat di After Effects. Metode ini hanya bisa dilakukan dengan software Adobe Premiere Pro dan After Effects pada versi yang sama. Di laptop ini, saya menggunakan Premiere Pro dan After Effects versi CC 2018. Selain dari metode melalui media browser, kita juga bisa langsung menarik file proyek After Effects ke dalam panel proyek di Premiere Pro. Sampai disini saja tutorialnya, dan seperti biasa, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya,